Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perlu kita ketahui apabila channel kita sudah berhasil lolos dimonetisasi ada 3 kali verifikasi lagi ya dan verifikasi ini sangat-sangatlah penting ya dibilang wajib ya supaya gaji youtube kita itu dibayarkan dengan lancar ya nah kebanyakan untuk saat ini kawan-kawan kita bermasalah di bagian google adsense nya usahakan di saat kita mendaftar google adsense kita gunakan alamat indonesia jangan sampai di saat kita mendaftar google adsense kita ada di luar negeri justru kita menggunakan alamat-alamat luar negeri itu akan mempersulit kita nantinya ya usahakan pakai alamat ktp indonesia dan kalau memang sudah berhasil langkah selanjutnya tentunya kita harus mengejar 10 dolar dan di saat kita sudah tembus 10 dolar itu akan dikirimkan email oleh pihak google ya untuk kita mengisikan verifikasi identitas kita nah memverifikasikan identitas ya pastinya kita mengisikan sesuai di saat kita mendaftar google adsense pakai ktp siapa nih apabila pakai ktp sodara ya kita gunakan ktp sodara ataupun kita gunakan ktp kita sendiri ya kita gunakan ktp kita sendiri supaya di saat nanti memperifikasi identitas berjalan lancar dan usahakan ktp tersebut harus jelas dan masa berlakunya masih aktif jangan sampai sahabat semua gara-gara kita kerja di luar negeri justru kita menggunakan data alamat-alamat luar negeri dan itu mungkin menurut sahabat ah gampang nanti bisa diubah justru itu akan mempersulit kita ya usahakan dari pertama kita berdaftar google adsense gunakan data alamat indonesia setelah kita berhasil memverifikasi identitas pasti kita akan dikirimkan pin google adsense ke alamat yang kita masukkan saat kita memverifikasi identitas kalau misalkan sahabat semua alamatnya subang nih seperti saya nih pasti akan dikirimkan ke kantor pos yang ada di subang ya nah biasanya itu proses butuh waktu satu bulan kadang ada yang lebih cepat 3 minggu kadang ada yang lebih lama ya kadang 2 bulan ya kenapa terkadang kita pin google adsense numpuk di malaysia ya karena pin google adsense kita itu pusatnya di malaysia sana kantor pos malaysia dan dari malaysia disebar luaskan ke kantor pos kantor pos cabang-cabang ya dan setelah kita dikirimkan pin google adsense kita memverifikasikan ya pastinya itu ya yang ada di dalam pin google adsense kita itu pasti akan berhasil kalau sudah berhasil kita langsung mengisikan nomor rekening kita nomor rekening ya nomor rekening misalkan BCA ya sesuaikan dengan BCA BRI sesuaikan juga dengan BRI dan jangan sampai salah nomor rekening kita jangan sampai kita mungkin ada yang satu kelewat ataupun ada yang satu salah ya itu akan sulit juga nanti usahakan pelan-pelan di saat kita mengisikan nomor rekening setelah kita berhasil mengisikan nomor rekening dan kita langkah selanjutnya harus memverifikasi transferan dari pihak google mungkin sahabat semua sudah tahu ya 2 hari biasanya akan sampai ke rekening kita kalau memang kita tidak punya mbanking nih kita bisa ngecek lah ke bank cabang atau ya ataupun ya kita kalau punya ATM kita bisa cek di mutasi ya disitu nanti akan ada masuk di bawah seribu rupiah ya dan apabila sudah ada nih tampilan transferan dari google misalkan seribu atau dua ratus rupiah kita masukkan ke tempat yang mungkin disitu ada tempat apa yang tulisannya itu verifikasi tertunda kalau verifikasi tertunda kita pijit nanti kita akan cari sesuaikan dengan transferan yang dari google tersebut ya kalau memang sudah berhasil itu sudah 2 ya 2 kali berarti verifikasi sudah berhasil tinggal satu lagi apa? pastinya kita tinggal mengisikan pajak Amerika Serikat pajak Amerika Serikat pun jangan salah usahakan kita sesuaikan dengan alamat kita disaat mendaftar google adsense gunakan alamat lengkap kalau memang sahabat semua bang saya tidak punya NPWP ya karena saya juga kan tidak pakai NPWP ya disaat mendaftar google adsense disaat mendaftar apa pajak Amerika Serikat saya hanya menggunakan NIC KTP saja itu bisa saja ya kalau memang sahabat semua ada waktu untuk membuat NPWP silahkan karena kalau kita menggunakan NPWP itu potongannya agak-agak minim tapi kalau seperti saya ini menggunakan NIC KTP ya itu potongannya agak gede jadi sahabat semua alangkah baiknya ya menurut Abah ya buatlah NIC NPWP tersebut biar potongannya tidak begitu besar besar ya setelah itu semua berhasil dan diterima barulah kita berjuang lagi mengejar 100 dolar dan perjuangan kita mengejar 100 dolar itu memang tidaklah mudah ya tapi yang namanya kalau kita betul-betul apa konsisten Insya Allah untuk mencapai syarat 100 dolar kita pun akan mudah tercapai apalagi untuk saat ini kan mungkin kita semua tahu ya untuk video-video mungkin ada saweran untuk live mungkin ada super chat super sticker ya dan itu akan mempermudah penghasilan kita itu bisa bertambah ya jadi untuk sahabat-sahabatku semua ingat di saat kita nanti nih mendaptar Google Adsense usahakan sahabat semua perhatikan alamat identitas yang mau kita gunakan di saat mau membuat Google Adsense karena di sini ada sahabat kita yang mungkin memperhatikan di saat Google Adsense bermasalah justru beliau meminta bantuan kepada orang yang tidak bertanggung jawab sudah dipintai uang lalu beliau dipintai email sama Sandinya begitu email dan Sandinya diberikan justru akun YouTube nya itu dia tidak bisa lagi login karena sudah diganti email pemulihannya dan Sandinya sudah diganti ini orang berarti sudah sangat-sangat tidak dipercaya ya itulah contoh yang mungkin harus kita hindari di saat kita mengenal seseorang itu harus hati-hati ya di depan kita baik belum tentu di belakang kita itu orang itu niatnya jahat kita tetap berpikir positif kalau mau memang bertanya bertanyalah sama yang terbiasa kita kenal ya Abah juga ya di sini banyak ya yang sharing sama Abah jujur Abah tidak pernah memungut bayaran atau meminta uang justru kalau Abah bisa mungkin di situ Abah akan bantu tapi kalau memang tidak bisa ya Abah akan kasih arahan ya karena masalah Google Adsense yang mungkin alamatnya beda negara itu akan sulit juga dan biasanya itu Abah berikan saran ya pastinya kita harus membuat apa mau tidak mau membeli Google Adsense yang sudah aktif dan sudah ada saldonya karena kalau kita beli Google Adsense yang belum aktif atau belum ada saldonya itu sama saja bohong ya nah hanya itu yang Abah sampaikan dan ini sangat-sangatlah penting ya buat sahabat-sahabatku biar sahabatku lancar mendapatkan gajian tiga kali perifikasi setelah mendatang setelah channel kita lolos dimonetisasi dan harus kita ingat-ingat dari sekarang ya tiga kali pokoknya setelah dimonetisasi kita kejar aja dulu 10 dolar 10 dolar kita perifikasi KTP setelah itu kita perifikasi rekening lalu kita perifikasi pajak itu biar lancar aja ya buat sahabatku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih